Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemisah Bertemu lagi bersama saya Hera Wati Muntik Pemisah, beberapa menit ke depan Kami akan menyampaikan berita-berita terkini Dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri DPD Partai Golkar Akhirnya menutup pendaftaran bakal calon Bupati Simalumun Setelah Radiapoh Hasiolan Sinaga resmi Mengembalikan formulir pendaftaran Pada acara Halal Bihalal dan Silaturahmi Bersama seluruh fungsionaris di kantor Golkar Jalan Asahan Kilometer 4 Kejamatan Siantar Kabupaten Simalumun Sumatera Utara, Kamis siang tanggal 25 April tahun 2024 Ketua Penjaringan Binton Tindaon Dalam laporannya mengatakan Bahwa ada dua bakal calon Bupati Simalumun Yang mengambil formulir pendaftaran Radiapoh Hasiolan Sinaga dan Arifin Sihombing Setelah batas waktu yang telah ditentukan Panitia Penjaringan yaitu tanggal 16 Sampai dengan tanggal 23 April tahun 2024 Yang mengembalikan formulir pendaftaran Bakal calon Bupati Simalumun hanya satu Radiapoh Hasiolan Sinaga Namun sejatinya, pengembalian formulir tanggal 23 April Setelah Radiapoh Sinaga mengembalikan formulir Kamis tanggal 25 April Pendaftaran ditutup Sementara, Ketua DPRD Partai Golkar Timbul Jaya Sibarani Juga sebagai Ketua DPRD Di hadapan seluruh fungsionaris Partai Golkar Kabupaten Simalumun Bahwa keberhasilan Golkar meraih suara pada pemilu lalu Di luar ekspektasi lawan politik kita Bukan Bupati menjadi tsunami politik di Kabupaten Simalumun Bapak-Ibu Halimun sekalian Apakah Timbul Jaya dan Pak Suyono dan kawan-kawan gembira hari ini? Tidak Saya kira-kira Di samping saya rasa syukur Tapi ada juga yang sulit rasa kecewa Saya melihat perjuangan kawan-kawan Yang memang maksimal Harusnya kita Kalau lah dibuat ini sistem ranking Kita mungkin di angka 20-25% Maka oleh segenanya kepada kawan-kawan yang belum duduk Ini mungkin ada rencana Tuhan yang lebih baik Keberhasilan ini bukanlah Keberhasilan saya sebagai ketua Tapi keberhasilan ini berkat kerja keras seluruh kader Hingga Golkar bisa mengusung tunggal bakal calon Bupati Simalumun Kata Timbul Jaya yang sebentar lagi hengkang sebagai DPRD Sumatera Utara Ya Pak, setelah Semua partai politik berharap Pasangan yang diusung akan memenangkan Pertesan Nah hari ini Pak Radiyako Sebagaimana disampaikan oleh buah tim Bapak Bintun Tinggal Sudah menyerahkan Perkas pendaftarannya Dan pendaftaran sudah ditutup Berarti Partai Golkar Simalumun Tidak hanya membawa Nama Radiyako Sinaga Untuk Balon Bupati Periode 2025-2030 Dan tadi sudah kita sampaikan Supaya semua elemen Partai Golkar Supaya kembali ke Ternyata Berjuang bersama-sama Kembali ke tengah-tengah masyarakat Untuk menyampaikan pesan-pesan Niat-niat baik Oleh pasangan calon yang kita usung ini Dalam merangka mencerjakan terakhir Masyarakat Bupati Simalumun Untuk Partai lain ketika ingin berkoalisi Dengan Partai Golkar Apakah ini tidak menutup kemungkinan seperti itu? Kita sangat memugah Dan bahkan mungkin Dengan sedih Pak Radiyako nanti Kita akan membangun komunikasi-komunikasi politik Dengan partai-partai politik lainnya Bagaimana kita bangun kebersamaan Untuk misi-misi ke depan Masyarakat Simalumun Sejak tak sekaligus Menciptakan pemerintahan yang efektif Dalam pada itu Radiyako Hasiolan Sinaga Pada saat mengembalikan formulir Di hadapan seluruh fungsionaris Partai Golkar mengatakan Bahwa dirinya sempat merasa ciut Pasalnya Selain dirinya mengambil formulir Partai Golkar Ternyata bakal calon lainnya Saya juga mengambil formulir pendaftaran Setelah diumumkan oleh ketua penjaringan Yang mengembalikan formulir Hanya satu bakal calon Yaitu saya sendiri Radiyako Hasiolan Sinaga Ya baik Pertama-tama Saya menyampaikan Puji-puji kehadiran keluarga makuasa Karena pada hari ini Saya sudah menyerahkan Bekas Untuk mencalon Partai Kabupaten Simalumun 2035-2030 Dari Partai Golkar Memang Ada beberapa Tokoh-tokoh lain Bukan ada yang lain Yang sudah mendapatkan diri Tapi Yang menyerahkan berkas secara lengkap Dan hari ini Adalah hari yang terakhir Suara saya Radiyako Hasiolan Sinaga Ini yang pantas saya sempuri Ternyata Begitu luar biasa Menyambukan Dari Partai Golkar Di mana selama ini Partai Golkar juga adalah Pengusuh utama Dari Bupati-bupati Sipalung Bukudu 2021 2021 2020 2020 2020 Tentu Kita Pasti masih Membuka diri Untuk kuali-kualisi Dengan partai yang lain Dan melihat Nanti bagaimana Kontentasi Keputu Eskalasi politik Kedepannya Harapan tentu Bisa Mari kita bersama-sama Semuanya Mari kita Menjatuhkan sikap Untuk membangun Tadu Pemuda Kabupaten Sipalung Ini Karena kita Melihat Dan kebersamaan Selama ini Semuanya Capaian-capaian Kita Semuanya Persetasi Yang ditorehkan oleh Pemerintah Kabupaten Sipalung Inilah nanti Yang merupakan Modal Utama kita Untuk Melanjutkan Pemerintah Ini Kedepannya Tentu Dengan Doa Dan dukungan Seluruh Masyarakat Kabupaten Sipalung Pak Artinya Kan Ini kan Sudah Mendaftar Untuk Pasangan Apakah Masih Tetap Pasangan Dengan RHSJW Atau Akan Berubah Pasangan Untuk Kedepannya Sampai Sekarang Kita Belum Ada Waktu Masih Pantah Ya Masih Pantah Sampai Sekarang Bersama Sampai Dan Harapan Tentu Yang Bersama Ini Kita Lanjutkan Ke Depan Tetapi Yang Namanya Politik Hitungan Dinamis Bisa Berubah Tapi Semuanya Hanya Untuk Bisik-bisiknya Membangun Bisik-barung Itu saja Saya kira Itu Persapat Saya Dari Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Tim Liputan Monalisa TV Mengabarkan Terima Terima kasih.